Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan saya kali ini seputar pertanyaan Yesus yang dialamatkan kepada orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah? Pertanyaan ini kalau dikalimatkan secara biasa menjadi seperti ini. Mana lebih mudah mengusir orang, atau menerima, atau menyambut orang? Saudara-saudari, Yesus hadir dalam masyarakat yang menghubungkan penyakit dengan dosa. Bersentuhan atau dekat-dekat dengan orang yang sakit, itu sebenarnya serupa dengan bergaul atau dekat-dekat dengan orang yang berdosa. Dan bergaul dengan orang sakit, yang dianggap juga sebagai orang berdosa, itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi najis atau tercemar dosa. Maka tidak heran jika orang-orang sakit itu kerap kurang diperhatikan, bahkan disingkirkan. Mereka terbiasa dan sangat mudah menghindari atau mengusir orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika Yesus menunjukkan sikap yang lain dari kebanyakan orang pada masa itu, banyak orang menjadi heran. Karena bagi mereka, sungguh aneh ketika Yesus yang adalah seorang guru yang begitu besar dan terkenal, justru terlihat sangat akrab, dekat, dan menerima orang-orang yang seperti itu. Yang secara hukum sosial pada saat itu perlu untuk dihindari. Yesus tidak mengusir, Yesus tidak menghindari mereka. Baru sekarang, ada model guru yang seperti ini. Injil mencatat reaksi orang-orang yang seperti ini belum pernah kita lihat. Nah, saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua berangkat dari permenungan ini dan melihat bagaimana kenyataan sosial kita sekarang. Sekarang memang kita hidup dalam sebuah masyarakat yang tidak lagi berpandangan seperti zaman dulu. Orang tidak lagi menghubungkan sakit dengan dosa. Sehingga orang-orang sakit sungguh diperhatikan sekarang. Dikunjungi, dibantu, diterima, dirangkul. Orang tidak merasa najis ketika berdekatan atau bersentuhan dengan orang-orang sakit. Namun, ada gejala lain yang menjadi tantangan serius bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ada gejala yang lumrah, yang lasim, yang umum, yang orang tidak heran ketika itu terjadi. Gejala itu adalah respon atau tanggapan kebanyakan orang terhadap orang-orang yang menyebalkan, respon terhadap orang-orang yang menyakiti, yang mengecewakan, yang mencurangi, yang memusuhi. Masyarakat kita terbiasa dengan balas-membalas. Kalau dulu kamu tidak undang saya, ya sekarang pun jangan harap saya mau datang. Kalau dulu kamu tidak datang di acara saya, jangan harap saya mau juga datang di acara kamu sekarang. Karena dulu kamu merugikan saya, jangan harap saya mau bantu kamu sekarang. Dan seterusnya. Kita masih terbiasa dengan suasana yang seperti itu. Suasana di mana banyak dari kita yang hidup hariannya itu dikendalikan oleh perasaan-perasaan, dikendalikan oleh emosi-emosi negatif. Suasana di mana banyak dari kita yang hidup hariannya dikendalikan oleh rasa kecewa, dikendalikan oleh rasa marah, rasa benci, rasa dendam, dan rasa-rasa negatif yang lain. Dan orang, masyarakat merasa hal itu lumrah seakan-akan membenarkan yang seperti itu. Nah, ini tantangan serius untuk kita. Kita sebagai orang beriman, beriman akan Yesus Kristus, sebenarnya perlu tampil beda. Imanlah yang seharusnya mengendalikan hidup kita dan bukannya perasaan atau emosi. Iman akan Tuhan Yesuslah yang seharusnya mengendalikan hidup kita dan bukannya rasa dendam, bukannya rasa marah, bukannya rasa kecewa, dan rasa benci yang mengendalikan keseharian kita. Ketika kita disakiti, tetapi kita tetap berbuat baik, maka orang akan berkata, Ih, aneh, yang begini kami jarang saksikan, luar biasa. Kok bisa begitu ya? Ketika kita dihina, dipersulit, Ketika kita tidak dihargai, Tetapi kita tetap memberi hati, Orang akan berkata, Yang model seperti ini belum pernah kami lihat. Ada apa di dalam diri orang itu kok bisa begitu? Nah, saudara-saudariku, inilah ruang kesaksian hidup kita sebenarnya. Kita dipanggil menjadi berbeda dari masyarakat umum. Kita dipanggil untuk menjadi manusia yang hidup oleh iman kita akan Yesus Kristus, Dan bukan hidup berdasarkan perasaan-perasaan atau emosi-emosi dominan di dalam diri kita. Warna hidup kita seharusnya bukan dikendalikan oleh siapa yang ada di depan kita. Yang ada di depan kita itu bisa menyenangkan dan juga bisa tidak menyenangkan. Dan warna hidup kita tidak boleh dikendalikan oleh apa yang ada di depan kita. Tetapi harus dikendalikan oleh siapa yang ada di dalam batin kita. Yaitu Tuhan Yesus. Manusia dewasa adalah manusia yang dikendalikan oleh kebenaran Kristus, Dan bukan dikendalikan oleh suasana emosinya. Pada diri orang-orang yang demikianlah sebenarnya tanpa kemenangan iman. Dan kita butuh orang-orang yang seperti itu. Agar budaya Kristus itu semakin menjadi budaya masyarakat. Saudara-saudari, betapa bahagianya ketika banyak orang memberi kesan demikian terhadap kita, Para pengikut Yesus Kristus. Yang seperti ini belum pernah kami lihat. Sebab jika tidak begitu, Jika kesan ini jarang terdengar atau bahkan tidak pernah terdengar, Itu menjadi indikasi bahwa keimanan kita ternyata tidak ada bedanya dengan orang-orang kebanyakan. Karena itu, mari kita berdoa bersama. Semoga kesan dan pujian orang terhadap Yesus Kristus juga terdengar pada kita, Para murid Yesus Kristus. Yang seperti ini belum pernah kami lihat. Saudara-saudariku, mari kita sama-sama berjuang untuk hal ini. Dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.